Kita tuduhkan saja, yang jadi masalah itu bahwa Direktur telah mengambil yang bukan haknya, itu saja. Jadi permasalahan JASBRO ini yang kami tidak mau sepakat itu adalah karena ini bukan era kepenyimpinannya. Ini pertanyaannya apakah jasa produksi itu dibagikan sesuai dengan aturan? Sesuai dengan aturan karena tidak ada satupun pasal baik itu PP54, Permendagri nomor 2 tahun 2007, ataupun di Permendagri yang lainnya yang membatasi hanya Dewan Pengawas dan Direktur yang bertugas pada saat itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang bermohon adalah Dewan Pengawas. Tidak ada jembatan untuk kita bermohon kepada Saudara Seikur Rahman. Sangat burung itu. Ini cakap. Jadi jasa produksi yang dibagi itu begini. Perhitungannya kami tidak tahu bahwa Saudara Seikur Rahman itu mengambil 200 sekian, karena kami tidak mungkin menentukan untuk kami. Kami sudah pada saat itu dipanggil sudah dihitung, ada untuk pembagian Direktur sekitar 200 sekian yang ditentukan oleh Direktur. Perkaliannya begini. Jasa produksi untuk Dewan Pengawas itu perkaliannya sudah jelas. 45 persen dari yang didapat oleh Direktur itu untuk Ketua. Untuk Strataris itu 40 persen. 35 persen untuk anggota. Bagaimana mungkin kami bisa mengali? Kalau dia yang menentukan dirinya sendiri, bukan saya. Bukan anggota yang lain. Ini telung ini. Seolah-olah kami yang menentukan ini. Ini kami bermohon. Dan ada suratnya. Itu disetujui oleh Bupati. Namun tidak disetujui maksudnya bahwa pada usulan itu hanya proporsi 30-70 yang diambil oleh Bupati. Kami mengusulkan ada 80-20, 30-70. Yang disetujui oleh Almarhum adalah 30-70. Tidak ada di sana bahwa akan dibagikan kepada sekta, akan dibalikan sebagai Ketua Dewan Pengawas, akan dibagikan kepada Saifur Rahman pada saat itu sebagai Direktur. Jadi, kalau dikatakan kami ini yang menentukan jasa produksi, itu tidak benar. Itu tidak benar. Cakat. Bahwa kami hanya memohon kepada Bupati dengan ada surat yang kami sampaikan, yaitu proporsi. Tidak ada bahwa Bupati juga tidak tahu bahwa yang menerima itu ternyata diambil oleh Saudara Saifur Rahman. Atau diberikan kepada sekta selaku Ketua. Ini. Cakat. Jadi, jasa produksi ini kenapa jadi masalah? Bukan persoalan pembagiannya. Tapi yang jadi masalah, ini ada hak orang yang menjabat sebelumnya. Termasuk Ketua dan Direktur pada saat itu. Ini tegas kami menyatakan. Apabila ini diambil Saudara Saifur Rahman ataupun dibagikan kepada yang lain, kami sebenarnya tidak setuju. Kenapa? Karena jelas-jelas ini sudah tidak sesuai dengan aturan. Karena bukan hak mereka. Apa dasar mereka mengambil hak orang? Karena dia tidak bekerja. Saudara Saifur Rahman diangkat per Januari 2019. Yang dibahati 2017, eh 2016, 2017, 2018. Kenapa? Dia bahkan pernah mengancam. Kalau ini saya tidak tanda tangani kalian mau apa. Tidak mungkin kalian mendapatkan jasa produksi pernah itu. Makanya hadirangan itu sampai geram. Geram. Nanti Anda saya buntut tadi. Yang kami sesatakan, Pak. Kenapa jasa produksi ini kita rapat yang bulan seperti yang disampaikan oleh Pak Rasulai tadi, tapi tidak pernah ini dipertanyakan. Kecuali setelah tanggal 31 Desember 2018 yang katanya ada surat dari Dewan Pengawas. Kenapa selama ini tidak pernah dibahas tentang jasa produksi itu? Karena menurut sepahamah kami, hal tersebut sudah dibahas tuntas, Pak. Dan sudah kami jelaskan, silahkan di-review lagi di Youtube yang terima kasih sekali lagi Bung Salam tadi. Itu sudah kami jelaskan, Pak. Jadi yang namanya Dewan Pengawas, itu dipotong semua, Pak. Dari Ketua, Sekretaris, anggota Dewan Pengawas dipotong. Artinya, ketika Pak Ramlan, Pak Rusli menerima pengotongan itu pada waktu itu, berarti sebenarnya tidak ada masalah pembagian jasa produksi ini. Kenapa? Karena memang beliau sendiri yang melakukan pembagiannya. Secara peraturan penuh undangan, silahkan dilihat di Porda Nomor 1 Tahun 2013, yang menetapkan jasa produksi itu adalah Bupati setelah mendengar pendapat berdasarkan pendapat dari Dewan Pengawas. Tidak ada diri tulisannya menentukan, Pak. Itulah sebabnya kemudian yang menyusunnya adalah harusnya waktu itu Pak Sekedar, tapi Pak Sekedar mempercayakan sebagai ketua kepada dua orang tadi, karena mereka mau buru-buru bagian-bagian jasa produksinya itu. Akhirnya kemudian disusunlah dengan staff kami, Pak. Ini pertanyaannya, apakah jasa produksi itu dibagikan sesuai dengan aturan? Sesuai dengan aturan, karena tidak ada satupun pasal baik itu PP54, Permendagri Nomor 2 Tahun 2007, ataupun di Permendagri yang lainnya, yang membatasi hanya Dewan Pengawas dan Direktur yang bertugas pada saat itu. Jadi kalau disebutkan bahwa Direktur yang salah membagi, saya pikir sangat salah sekali, Pak. Ini, ini, Iba namanya Pak Amlan dan Pak Rustri terlibat dalam pembagian ini. Tadi saya cukup gerak dengan yang dikatakan bahwa kami terlibat dalam penentuan jasa produksi yang dibagikan yang bermasalahnya. Sebenarnya lagi-lagi, kita tuduhkan saja yang jadi masalah itu, bahwa Direktur telah mengambil yang bukan haknya. Itu saja, jadi permasalahan apa JASBRO ini yang kami tidak mau sepakat itu adalah, karena ini bukan era kepemimpinannya. Lagi-lagi itu kan banyak. 200 berapa, dia menentukan dirinya sendiri. Kami itu tidak bisa menghitung untuk jasa produksi kami, karena Direktur yang duluan dia menentukan dirinya sendiri. Masa saya yang menentukan, dari mana saya tahu? Saudara Direktur dapat 249, kemudian dibagikan dengan karyawan. Ini kan harusnya ada ahli waris pada saat itu, istri almarhum, Adik Mulyadi. Ini kan harus dipenpengkirir atau disampaikan kepada ahli warisnya. Apakah memang, oh saya sudah banyak uang ini, saya tidak mau menerima ini. Dengan uang segini, atau saya tidak enak hati. Kan harus disampaikan dulu, ini kan tidak. Kasian bahwa itu diambil oleh saudara Direktur. Ini yang jadi masalah dengan itu. Kemudian Direktur lagi mengasihkan lagi kepada Sekda, sebagai Ketua dan Pengawas. Nah itu juga kami tidak respeknya begini. Ada yang diberikan alasan, saya mohon maaf Pak Sekda, bahwa pada saat itu saya yang membawa uangnya 66 juta ke pesta perkawinan di Balikbapan. Saya yang dititipai uang tersebut. Jadi uang ini alasan Direktur, biar kita bisa membantu Sekda dalam meng-event perkawinan. Kasian kan, kalau menurut saya Pak, Sekda ini uang luar biasa. Tidak mungkin lah menurut saya, karena uang segitu itu saya pikir dengan yang dimiliki oleh beliau tidak perlu lah. Nah ini yang kami sayangkan. Inilah masalah. Karena Direktur dengan alasan lagi, ini kan dilajar melanggar. Hak orang itu adalah Rabiatur, ada Pak Tamrin, Laji Tamrin di sana yang harusnya menerima. Dikasihkanlah kepada Sekda selaku Ketua. 66, saya yang membawa uangnya di keresik. Saya sampaikan pada saat di acara itu, si Romy yang menerima pada saat di acara itu. Jelas 66 apa Pak? 66 ribu? 6 ribu 300 atau 66? Eh, 66 juta. Jadi begini, ini kan uang ini hanya dititipkan untuk disampaikan, karena saya sekretaris, disampaikan untuk karena beliau sudah berada di Balikpapan. Saya hanya dititipkan untuk menyampaikan saja, ini ada uang 66 juta, saya hanya menyampaikan mohon maaf kepada Tuhan yang tertutup pada saat itu, ini ada potongan, Pak, untuk sekeratariat 2 juta 400. Untuk sekeratariat. Hanya itu saja. Beliau bertanya, oh ada potongannya, itu saja. Nah, saya lepas itu kan, ini kan semua dokumen ada di PDAN. karena saya hanya di TTP membawa berangkat, karena saya berangkat Haji Ramnan, Romi saya yang sepesawat dengan Haji Ramnan saya mau bawa uang itu Pak, uang S nah dengan alasan tadi, Direktur bahwa ingin membantu, ini juga kami sangat dengan Haji Ramnan, oh tidak sepakat, bahwa ini, janganlah begini, kalau Direktur mau membantu uang Direktur sendiri, bukan uang hasil kerja orang, ini kan hasil kerja tetua-tua sebelumnya mungkin tanda terima itu ada di BDM saya kan tidak, bukan adminnya BDM, karena semua ini terkait administrasi Pak, ada di BDM Pak, harusnya kita buka di bawah disini, saya cuma meragukan dengan yang saya diterima, yang dipotong saya ingin melihat tanda tangan saya yang asli karena kalau pada saat itu bilangnya dipotong 20 berapa pasti saya tidak akan terima, contoh yang sekarang yang mau dibagikan kami banyak dipotong, oh protes kami berapa dengan Haji Ramnan, ini dari mana sumbernya dari mananya, yang 2019 ini belum dibagikan Pak sama dia karena kami protes, ini dari mana yang dikenal potongan, ada lagi potongan pajak, ada potongan apa kami revisi itu Jaspro ini kan yang bermasalah ini dibagi 2019, Jaspro 2016, 2017, 2018 2016, 2017, 2018 pertanyaan saya singkat sebentar, dan saya lanjut apa Jaspro ini memang harus dibagi atau tidak, karena sepengetahuan saya, Jaspro ini ketika tidak dibagi atau tidak, yang berhak untuk membelikannya dan pembagian itu akan dijadikan silpa atau lapai yang ditahan Pak lapai yang ditahan karena saya sudah tanya kemana itu tidak mesti harus dibagi apalagi di jamannya Pak Adik dia tidak membagi, penjelasan Bapak adalah karena Jaspro nya kecil semestinya Jaspro ini dibagi per tahun semestinya tetapi dibagi di 2019 yang notabene yang mendapatkan itu adalah bukan selaku kardiawan waktu itu atau sebagai Dewan Pengawas waktu itu itu salah satu Pak disini ada Natulen Natulen saya katakan pada tanggal 12 Natulen mengatakan bahwa rabat jelas disebutkan yang mendapatkan bagian bagian adalah direktur dan bukan mantan direktur atau direktur yang periode 16-18 itu Adik Mulyadi tetapi dalam keterangan Bapak ada Adik Mulyadi mendapatkan 16 ini Jaspro nya mana ini ada buktinya nah Jaspro nya mana kedua saya mau tanya selain pada Adik dan ada pengawas lain apakah yang lain itu tidak perlu memiliki jasa produksi itu Pak itu ada Pak Amri di zamannya ada Ibu Is dari jaman itu apakah perlu dapat atau tidak percayaan Bapak dapat nah kenapa jadi disebutkan kalau dapat kenapa cuma Arif yang mendapat nah berarti kalau mereka ini dapat wakti selaku Dewan Pengawas Padu 2019 tidak perlu dapat Pak tapi ternyata Pak Gajar diangkat di sini saya kenapa cenderung mengatakan bahwa ini sebaiknya hal yang perlu dibagi sehingga menjadikan silpa Pak kalau bisa dikenalkan silpa dapat ditahan itu untuk masyarakat orang banyak dan bisa nanti ketika Pak punya kebijakan bahwa ketika terlihat silpa ini boleh saja Pak bisa menurunkan tarif BDAM untuk masyarakat setiap-setiap tahun karena fokus bahwa berop ini tidak harus mencari untungan sebesar-besar Pak beda dengan perusahaan lain kalau perusahaan lain itu Pak bagaimana kita memiliki biaya kos dan bagaimana kita mendapatkan konten sebesar-besar tetapi berundang tidak karena ini masyarakat punya Pak milik punya kenapa Pak tidak pernah berpikir waktu itu atau pengawas tidak berpikir waktu itu bahwa ini tidak usah kita bagi waktu ke silpa karena ada bahasa sekarang slogan mengatakan uang rakyat untuk hakiat bukan uang rakyat untuk para pengawas dan berjabat yang ini yang pertanyaannya itu kenapa beliau Bordeska akan tanggal 2 tahun 2019 sudah mendapat kebetulan Pak Kamaruddin sama BOS pada saat rapat pertama mendatangkan tidak mendapat saya mendatangi namanya Pak Maruddin saya mendatangi namanya Pak Dibu dan menyatakan sikap tidak pernah menerima jasa produksi jadi saya berbicara juga dengasan dari ulasan yang Bapak sampaikan dengan berbagai macam dokumen yang Bapak terjelas saya melihatnya lebih spesifik terkait masalah JASPRO yang mungkin belum terselesaikan mungkin disitu kalau saya melihatnya apakah soal itu yang Bapak ingin perjelas untuk terkait dengan pembagian yang belum diterima ataupun dari hak dari masing-masing hewan pengawas maupun direktur dan beberapa staff dari BDM sendiri mungkin seperti itu Pak karena saya melihat karena ulasan-ulasan yang tadi saya melihat lebih kepada teknis kinerja saja dan itu mungkin bisa dijawab oleh langsung oleh Pak Direktur jadi saya tidak melihat spesifik apa yang sebenarnya yang Bapak inginkan biar ini juga kita ingin ada penyelesaian di forum ini kalau memang itu hanya masalah internal dari BDM terkait masalah pembagian daripada hak dan kewajiban dari Dewan Pengawas dan Direktur mungkin itu bisa dibicarakan di luar nanti setelahnya kalau memang itu harus diselesaikan menurut amatan saya ini adalah persoalan internal BDM dan mungkin kita memberikan kesempatan kepada BDM mulai dari KPM kuasa pemilik modal dewasnya mantan dewas dan Direktur dan jajarannya sendiri untuk diselesaikan masalah yang kedua tadi sempat disinggung bahwa masih ada jasa produksi yang belum dibagikan saya pikir dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa itu harus segera dibagikan tentunya dengan berkodoman kepada aturan yang ada karena ini adalah hak apakah itu haknya Dewan Pengawas yang lalu atau yang sekarang kenapa Pak Rusli membawa utang yang bukan hak saya tidak ditolak itu saja saya kalau sekedar ruang segitu bukan saya bilang sedikit banyak kalau ukuran saya tapi kenapa tidak ditolak dan kita rapatkan lagi kembali itu yang saya sesalkan saya ini sudah terlanjur diperiksa jaksa hanya karena uangnya 13 juta bayangkan itu Pak itu saja yang saya sesalkan itu saja saya saudara saya ini yang saya sesalkan mengantap uang yang tidak ada hak saya juga ditunggakan Pak itu yang pertama yang kedua saya itu tanggakan resipi di situ di kantor dan beliau berdua ini kan melihat itu terletang kenapa kita diprotes waktu itu iya kan harusnya kan pada saat beliau terletangan Pak Ketua ini Bapak tidak berhak ini harusnya tidak ada nama Bapak saya suruh colet dan sempat saya tanya apakah saya turut tidak gini sempat ini dengan direktur saya ini tidak mau tercemar nama saya hanya karena uang segini mereka saja yang saya sampaikan Pak curhat sedikit kalau saya menarik kesempurna ini ada catatan masukan dari teman saya jasa produksi tahun 2016 2017 2018 tidak dibagikan kepada orang-orang yang seharusnya menerima pada saat itu sementara direktur PDAIM baru diangkat tanggal 2 Januari tahun 2019 dan dipertanyakan lagi kenapa ketua jual pengawas pada saat itu menerima jasa produksi sebelum bekerja jadi kalau bilang Pak Sekar ini kenapa saya terditegur Bapak juga harus saja Bapak baru menjabat kenapa menerima kan gitu harusnya Bapak bertanyaan Bapak dengan pengawas saya baru menjabat sudah menerima harusnya kan selamat menikmati